Jalan perayaan tahun baru Cina atau Imlek, penagam musiman khususnya para penjual tebu telur ikut mendapatkan berkah. Perluan pasang tebu telur laris manis dibeli warga Keterudan Tiohoa yang akan merayakan tahun baru Imlek 2024. Seperti yang terlihat di kawasan pasar Hongkong, Cematan Jelutung, Kota, Jambi. Para penagam tebu telur yang merupakan penagam musiman ramai menjajahkan sepasang tebu yang telah diikat dan siap untuk dibawa pulang ke rumah oleh para pembeli. Dalam sehari mereka mengaku dapat menjual 50 hingga 70 pasang tebu telur. Doal warga Broni Kecamatan Darawasipin, Kota, Jambi yang sudah belasan tahun berjualan tebu telur menjelang Imlek. Yang mengatakan ratusan batang tebu yang ia jual ia dapatkan dari kawasan Sabak Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Jambi. Sepasang tebu telur biasa ia jual di kisaran harga 50 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah. Tergantung besar dan panjangnya ukuran batang tebu. Jualan tebu. Tebu apa jualnya? Ini kita jual tebu telur untuk perayaan Imlek. Tiap tahun kita jual ini? Kita jual dari hari pertama itu hari Rabu, hari Kamis kita jual, hari Kamis sama hari Jumat. Itu dua hari betul-betul kita jual tebu. Sudah laku berapa? Kalau hari ini adalah sekitar 70 pasang ada laku. Bang, ini memang dijual perpasang ya? Iya, ini jadi perpasang. Di berapa pasangnya? Harga minimal biasa dijual itu 50 sampai 70. Kategorinya apa ya? Kalau yang 50 itu jual? 50 itu biasanya yang agak pendek. Yang pendek yang 70 itu yang agak panjang, gemuk dan tidak pecah. Bang, dalam tradisi Tiongla ini tebu ini biasa dipakai untuk apa? Itu ada sebeberapa orang kita jenis yang ngomong itu terisinya itu untuk memperingati nenek moyangnya waktu jaman dahulu waktu dia memperangkan. Digunakannya tebu telur dalam tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Dikatakan jika dulu para leluhur mereka selamat dari kecamuk perang berkat peras sembunyian di bawah pohon tebu. Sebagai bentuk kehormatan, tebu dipakai sebagai bentuk ucapa syukur saat perayaan musim semi yang kelak dikenal dengan sebutan imlek. Selain melambangkan torak balak, tebu juga dipercaya sebagai pembawa rejeki atau keberuntungan. Beli tebu. Tebu telur ya? Tebu. Untuk apa ya? Kalau untuk orang Cina itu melambangkan kenaikan. Ya, menitulai. Ditaruknya di mana? Di samping pintu. Di samping pintu. Ini tradisi setiap tahun cukup ini. Setiap tahun pasti. Pasti. Kayaknya sebabnya banyak jualan di sini kan. Nah, harapannya ya makin lancar aja usaha. Lain ya. Ya, sehat. Semoga semua sehat. Untuk tahun ini, perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Gonsili bertepatan pada Sabtu 10 Februari 2024. Tahun Baru Imlek 2575 Gonsili tahun 2024 adalah Tahun Sionaga. Tepatnya Tahun Naga Kayu. Dari Jambi, tim Riputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Tepatnya Tahun Baru Imlek 2575 Gonsili bertepatan.